Halo semuanya, selamat datang kembali buat yang udah sering kesini dan selamat datang buat yang pertama kali kesini. Kali ini kita mau mengerik kamera FX30 yang berarti bisa buat FX3 juga karena bodinya sama. Tapi sebenernya secara garis besar ya ini bisa dipakai buat kamera lain juga, tinggal ganti aja cage-nya. Tapi sebelum ini aku mau bahas sedikit live update. Buat yang pengen langsung ke inti videonya bisa langsung skip pakai timestamp yang udah ada di bawah. Dipahami kalau buat yang mau skip karena emang ini agak out of topic ya, tapi bakal ngejelasin dikit isi channel ini bakal gimana beberapa bulan ke depan. Jadi rencana mulia untuk channel ini di tahun ini sebenernya adalah mengupload long-form konten video YouTube kayak gini seminggu sekali. Dan short-form konten sebanyak mungkin di TikTok, IG, dan YouTube Shorts. Dan pengen isinya tuh lebih banyak kayak nunjukin proses shooting, BTS gitu-gitu. Dan seperti yang kelihatan ada jeda yang sangat-sangat lebih dari satu minggu diuploadnya. Walaupun ada short-shorts diantaranya, tapi tetap nggak sesuai target. Ini karena beberapa hal. Yang pertama, pindahan. Seperti yang bisa dilihat, ini beda dari studio yang biasanya karena memang pindah tempat. Sebelum pindah tuh memang udah stock konten. Tapi ternyata pindahan ini tuh lebih rempong dari yang diduga. Dan stock konten yang udah dishoot tuh nggak cukup. Masih kurang gitu. Setelah mulai settling in, semua udah mulai rapi gitu. Tiba-tiba jedera datang menghampiri. Sebenernya 2 tahunan lalu aku udah pernah robek ACL dan meniskusnya karena main basket. Bisa dilihat selama 2 tahun itu karena nggak terlalu bisa berolahraga ya, berat badan tuh sangat stabil kenaikannya. Asli, naik 20 kilo. No play play. Nggak main-main. Tapi karena nggak terlalu parah, kata dokternya sih gitu. Padahal sakit banget ya. 4-5 bulan tuh kayaknya jalannya nggak normal kali. Tapi akhirnya diterapi aja, nggak dioperasi. Pas udah bisa olahraga rutin full lagi kayak normal, baru aja turun 5 kilo dan mulai semangat. Eh sederhana lagi pas lagi turun dari si ring ini. Pas lagi turun tuh tiba-tiba lutut kirinya kayak bunyi. Gitu bunyinya. Sakitnya tuh rasanya kayak di tempat yang sama kayak pas dulu ada ligamennya robek gitu. Kayak waduh tegang lah langsung. Mana habis itu sekitar 4-5 hari gitu jalannya tuh full harus pake tongkat. Rempong bener deh pokoknya. Akhirnya sempet ke dokter dicek dan hasil MRI-nya tuh menunjukkan kalau ACL-nya robek ya. Dan masih banyak radang di tulang dan memar-emar gitu lah. Jadi intinya nggak bisa diapapain juga. Positifnya kali ini tuh ACL-nya aja. Menuskusnya nggak. Akhirnya ya visio dan lihat 1 bulan ke depan hasilnya gimana. Entah perlu dioperasi atau nggak. Tapi sekarang buat jalan biasa aja ya udah bisa sih. Walaupun agak lucu aja gitu ya. Kayak agak pincang gitu loh jalannya. Tapi kalau dibilang sakit sih udah nggak ya. Asal nggak dipake yang ngapa-ngapain gitu lah. Nah olahraga paling sementara bisa weightlifting ala-ala. Beda statis udah kayak bodybuilder lah. Kalau kelaman jadi Eidora ya abis ini. Ya tapi ini sebenarnya video lebih ke untuk diri sendiri aja ya. Biar inget pas nanti-nanti. Oh dulu tuh pernah cedera gini. Dan prosesnya tuh gini-gini. Ada progres seperti ini. Tapi mungkin next action tuh nggak bakal ditaruh di sini. Tapi mungkin ditaruh di channel lain ya. Channel kedua gitu kali ya. Biar nggak out of topic. Kalau di sini kan agak di luar topik ya. Sebenarnya buat ngeliat progres aja sih cederanya ini. Mungkin sekalian bikin channel olahraga kali ya. Atau channel mukbang. Ya atau ya liat lah. Kalau rajin aja paling dibikin. Kalau udah ada channelnya bakal ditaruh di description di bawah. Intinya biar nggak ganggu di sini. Tapi yang kali ini ditaruh di channel ini. Karena ini bakal mempengaruhi isi channel ini beberapa waktu ke depan. Karena mungkin nggak terlalu banyak bisa nge-shoot. Atau nge-sempet naruh kamera buat pindah-pindahin kamera. Buat jadi BTS gitu-gitulah. Karena sekarang geraknya agak terbatas ya. Dan agak lambat. Jadi mungkin bakal banyak video yang indoor aja di sini. Atau mungkin tutorial eating atau apalah ya. Yang nggak terlalu banyak sat-sat-sat-sat rempong gitu lah. Udah ada beberapa list ide video juga dari hasil pertanyaan-pertanyaan di komen. Jadi kalau ada yang punya ide video atau punya pertanyaan bisa banget taruh di bawah ya. Udah panjang banget ini kayaknya ya. Yaudah sekarang kita masuk ke inti videonya. Handheld trick buat kamera Sony FX30. Pertama-tama kita mau pasangin cage-nya dulu. Jadi ini cage dari small trick buat FX3. Karena bodinya sama ini jadi bisa dipakai buat FX30 juga. Bagian di bawahnya ini juga udah Arca Swiss compatible. Jadi pasangkan tripod yang Arca Swiss basic itu tinggal dipasang. Nggak perlu pakai tripod lid lagi. Jadi kita pasang dulu. Nggak lupa kita dikasih screw-nya juga. Jadi nggak perlu apa-apa lagi buat pasang ini. Buat masangnya tinggal taruh. Terus kunci bagian bawahnya. Kita dikasih satu screw lagi juga di samping. Jadi bisa ditaruh di bagian sampingnya sini. Jadi bener-bener cage-nya ini mengunci di kameranya nggak goyang-goyang. Kita juga dapet HDMI claim-nya di samping ini. Yang tinggal dipasang di sini. Kalau udah semua udah kepasang, ini bisa ditaruh diumpetin di bawahnya ini. Jadi kita selalu punya screw ini kapan aja. Di bagian atas dan samping ini ada arimaun-nya. Jadi kalau mau pakai top atau side handle yang arimaun, gampang banget. Tinggal pasang. Baunya juga udah Arca Swiss compatible, jadi nggak perlu tripod lid lagi. Kekurangannya paling slot di bawahnya ini nih. Saya dua-duanya tuh entah kenapa 1.4 inch screw. Biasanya satunya 1.4 dan satu lagi 3.8. Jadi bikin kalau mau dipasangin tripod lid gitu harus diganti dulu salah satunya. Karena biasanya ulirnya tuh standarnya datang dengan satunya 1.4 dan 1.3.8. Tapi ya nggak susah sih. Ini tinggal dikeluarin aja begini. Terus tinggal ganti. Pasang lagi. Udah. Jadi ini udah dua-duanya udah 1.4. Jadi kita pasang ini. Sama HDMI claim yang dikasih ini. Kita emang dapet nih HDMI claim-nya. Tapi entah kenapa punya aku tuh tutup untuk screw-nya ini tuh agak rusak ya. Nggak bisa dipasang lagi. Tuh ditanya. Ternyata nggak dijual baik screw-nya ini aja ataupun se-HDMI claim-nya ini aja. Jadi ini cage-nya dan HDMI claim-nya ini bagus. Tapi agak hati-hati ya. Karena ternyata kalau rusak agak rempong. Terus kenapa bawahnya udah arka switch tapi tetap mau dipasangin plate lagi. Nah ini kita pasang dulu. Terus nyambung ke bagian rig kita yang berikutnya. Yang berikutnya base plate. Ini base plate yang dipakai. Sebenernya ini datang tuh nggak kayak gini. Ini dibikin pakai tiga bagian yang berbeda ya. Yang paling atas nih small rig quick release plate atasnya. Dan bawahnya lagi nih small rig base plate yang untuk bisa dikasih rod nih. Dikasih rod 15 mili di kiri kanannya ini. Dan yang di bawahnya ini main froto tripod. Supaya bisa cepat lepas pasangnya ke tripod ya. Jangan lupa link ke barang ini semuanya bakal ditaruh di bawah. Jadi yang tertarik sama salah satu partnya atau semuanya bisa gampang banget jadi ya. Tinggal klik aja di bawah. Jadi yang tadi plate ini kita pasang. Supaya kamera ini bisa dipasang secara lurus ke sini. Karena kalau nggak dipasang plate ini walaupun ini Arca Swiss Compatible. Berarti kita pasangnya dia harus miring seperti ini. Ya emang kadang ada yang butuh kita pasang miring gitu sih. Tapi kayak mayoritas kita bakal lebih perlu dipasang lurus kayak gini. Terus berikutnya dua di sini kita pasangin. Ini rod ukuran 15 mili yang panjangnya 12 inch. Dan terbuat dari carbon fiber. Biar enteng. Cara pasangnya juga gampang banget. Tinggal dimasukin. Dan kunci. Oke. Sebelum lupa kita pasang juga dulu lensanya. Lensa yang jadi pilihan saat ini nih lensa Sigma 18-50 mili f2.8. Kalau lagi nggak tau perlu apa atau lagi perlu sesuatu yang versatile. Ini pokoknya pilihannya. Karena ini berarti aku valen sama 27-75 mili di full frame ya. Ini lensa aku valennya 24-70 mili lah di full frame berarti. Tapi ukurannya kecil banget. Terus kita pasangin rod clamp rail block. Ini cukup simple ya. Biar ada slot buat dipasangin aksesoris-aksesoris di bagian rodnya. Ini dipasangnya tinggal kita masukin. Nah berikutnya kita mau kasih power source buat kamera ini. Untuk super power sebenarnya bisa pake baterai bawaan Sony yang NP-FZ100. Kayak itu namanya. Ini udah lumayan. Ini tuh nggak separah baterai kayak kamera Sony seri A6000-an jaman dulu yang FW50 kalau nggak salah namanya. Kalau dibandingin sama itu, ini udah lumayan banget. Tapi kadang watch shoot yang durasinya agak panjang. Kadang agak ribet ya kalau kita harus bolak-balik ganti baterai. Tapi harga V-mount masih mahal banget. Jadi watch shoot yang durasinya cukup panjang. Tapi nggak sepanjang sampai perlu V-mount gitu. Biasanya aku bakal lebih suka pake ini NP-F baterai adapter plate. Yang ada sambungannya ini NP-FZ100. Jadi ini dummy baterai yang membutuhkan baterai NP-F. Yang pasti udah pada punya banyak ya biasanya. Bisa pake yang 550, 750, 90, ya bisa semua. Aku pribadi suka pake yang ini, 970 kalau nggak salah ya. Ini sekitar 6600 mAh. Yang berarti isinya tuh sekitar 3 kali lipat dari baterai bawaan kamera Sony. Lumayan. Jadi jangan sampai salah, dia bisa menawarkan yang 12V dan 7,4V. Jadi cek kameranya sendiri. Kayaknya selain Blackmagic, sisanya pake yang 7,4V. Jangan sampai salah, nanti kameranya rusak. Dummy baterainya kita masukin. Pasang NP-F baterainya. Keliatan nggak ya? Ini udah ada tanda nyala. Nah, tapi kekurangannya sebenarnya FX30 ini kayak agak tidak men-support dummy baterai ya. Jadi kalau kita lihat ditutupnya FX30 ini kayak nggak ada slot buat ngasih kabel ini tuh lewat. Biasanya ada. Jadi mau nggak mau ini akan dipake secara kebuka kayak gini. Jadi paling ya kalau dipake di situasi biasanya nggak apa-apa. Tapi kalau lagi agak di situasi yang agak hujan atau basah atau gimana ya, jangan. Jadi mungkin nanti kalau emang perlu bakal upgrade baterai adapter plate ini ke yang bisa pake USB-C. Jadi nggak perlu pake baterai dummy gitu. Tapi karena belum ada, sejauh ini ya pakenya ini. Next, kita mau tambahin top handle. Ini pake top handle dari U-Rig yang ARI mount. Karena udah ada slot ARI mount diatasnya, jadi kita tinggal taruh. Selesai. Itu doang. Nggak ribet ya? Di sampingnya juga ada. Jadi kalau mau pake ini untuk vertikal, bisa juga. Untuk side handle, kita mau tambahin wooden side handle dari small rig yang versi NATO rail. Jadi kita tinggal pasang railnya di samping, nanti tinggal puter knopnya buat pasang. Kita coba pasang dulu ya, biar nggak kebayang. Kalau udah dipasang di samping sini, nah side handle-nya ini udah ada knopnya gini. Jadi kita tinggal puter knopnya. Pasang. Udah, simple banget pokoknya. Yang bikin menarik juga, dia ada safety-nya di atas dan bawahnya ini. Jadi kalau misalnya dia agak longgar sedikit, ini kan kayak goyang nih. Tapi dia tetep nggak bisa lepas dari si NATO railnya ini. Jadi ini masangnya cepat dan aman. Highly recommend. Oke, next kita mau tambahin external monitor. Di sini aku bakal pake Fieldward LUT 6S, Fieldward F6 Plus. Pokoknya percaya aja nama-nama yang ditulis. Jangan percaya apa yang disebut ya, karena suka lupa. Di sini kita pake Fieldward LUT F6 Plus, karena kalau pake yang 7 inch, kayaknya agak berat kalau buat dibawa-bawa handheld seharian ya. Kalau mostly di tripod, baru bakal pake yang 7 inch. Karena ini tuh udah support light display dari screen bawaan kameranya. Sebenernya pake monitor apa aja, asal ukurannya kayak lebih gede. Misalnya kayak 5 atau 5,5 inch gitu, bakal jauh lebih membantu banget daripada monitor bawaan kamera yang kecil ini loh. Sekitar 3 inch kalau nggak salah. Tapi kalau boleh kasih tips, coba pilih monitor yang ada fitur false color-nya. Karena itu membantu banget buat check exposure. Kita pasang dulu. Dan ini selera ya. Aku lebih suka kalau ini dipasang di depan, supaya jadi nggak ketinggian gitu loh. Jangan lupa kita pasang kabel HDMI-nya. Ini udah full HDMI-nya, jadi cari kabelnya yang HDMI-to-HDMI. Jangan micro atau mini, ini udah full HDMI. Berikutnya buat tangkap audio, kita mau pake microphone, Rode, Video, Mic, and DJI. Biasanya kalau dipasang kayak gini tuh buat ngambil scratch audio aja ya. Kalau perlu audionya dari sini, biasanya ini bakal di-boom ke deket orang yang perlu ngomong ataupun pake wireless mic kayak DJI wireless mic ini. Sebenernya basicnya wireless selesai disini nih, sampai segini aja. Kalau perlu filter ya tinggal tambahin filter. Kalau perlu matte box ya tinggal tambahin matte box. Tapi dengan kita pasangin ini, ini jadi nambah beban. Jadi mau dipake seperti ini. Enak. Mau dibawa untuk handheld gini. Enak. Dan jangan lupa juga di-check balance-nya. Pas dibawa kayak gini tuh kalau nggak bisa nggak condong ke belakang atau condong ke depan, kebetulan ini udah pas. Tapi kalau misalnya berat ke depan atau ke belakang, tinggal di-geser aja di posisi Rode-nya ini. Tapi karena ini nggak terlalu gede juga, jadi udah balance dari sananya. Terus udah, tinggal shoot aja. Paling sebenernya tinggal dirapiin lagi kabel-kabelnya, jadi nggak melontang-lontang kayak gini. Terus udah, dengan ini kita bakal ngebantu banget. Shooting handheld kalau perlu yang low angle. Tinggal begini. Kalau perlu di-check level kayak gini. Jadi ada extra point of contact juga dari Rode-nya ini. Aduh, ini ada mic-nya ya. Tapi sebenernya bisa ditaruh di chest juga. Aduh, maaf. Tapi sebenernya bisa ditaruh di chest juga. Ditempel kayak gini. Low angle bisa pegang kayak gini. Jadi dengan ini, harus kita bisa dapet hasil shooting handheld yang lebih bagus. Nggak ada gitar-gitar kecil yang nyebelin. Baterai kamera udah aman. Baterai monitor cenderung aman ya. Tinggal pake yang lebih gede aja kalau perlu ini. Terus, udah. Jadi, itu aja video kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi buat yang lagi bikin handheld rig-nya sendiri. Relatively on a budget juga ya. Ini rig-nya nggak selalu dipakai full kayak gini juga ya. Satu-ruh dipakai di gimbal, yaudah berarti nggak dipakaiin apa-apa dan dipakaiin aja ke gimbal. Dan pas nggak perlu side handle misalnya, ya itu nggak usah dipakai juga. Nggak perlu mic, ya nggak usah dipakai juga. Jadi ya, pokoknya sesuaiin aja sama kebutuhan shooting saat itu. Jangan lupa di-like kalau video yang membantu. And see you on the next video.